selamat menikmati hai 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 kini kita sudah ada di dermaga 2 pelabuhan lembar dan akan menaiki kapal jatra 2 kapal feri jatra 2 ini akan berlayar dari pelabuhan lembar menuju ke pelabuhan ketapang di banyuwangi jawa timur kapal ini mulai berlayar sekitar pukul setengah 12 malam dan ini kita tengah siap-siap akan menuju ke tempat parkir motor yang ada di atas sana dan untuk di lantai bawah ini khusus untuk parkiran mobil dan kendaraan yang cukup besar dan estimasi waktu tempuhnya sekitar 12 jam jadi nanti kita sampai di ketapang itu sekitar siang hari atau sekitar jam 11 12 siang dan pada perjalanan kali ini menuju ke pulau jawa tepatnya di jawa timur kita menempuh perjalanan bersama 6 orang pemuda berbahaya dan yang paling bahaya itu ya ini yang membawa kresek berwarna burik atau berwarna hitam dan putih yang isinya adalah pisang ketip searit dan ini adalah pemuda paling bontot yang masih berusia 5 tahun masih posyandu setelah selesai memarkir motor waktunya kita melihat-lihat ke dalam kemana kita akan dibawa oleh para ABK untuk melihat kamar yang akan kita tempati untuk satu malam ini disini ada penyewaan kasur-kasur atau matras-matras tipis begitu tapi kita memilih untuk menyewa kamar biar lebih aman karena kita semua ngorok dengan keras dan tentunya karena banyak barang bawaan juga yang berharga dan bernilai tinggi disini para om-om atau pemuda-pemuda berbahaya ini dalam satu ruangan yang berisi tiga tempat tidur dan kita akan dibawa menuju kamar yang berisi dua tempat tidur atau tepatnya di kamar ABK dan dari sini sudah kelihatan dong disana itu di paling ujung itu adalah ruang kemudi yang akan kita tempati ini adalah ruang mu'alim 1 tadinya saya pikir mu'alim itu adalah nama orang ternyata mu'alim itu adalah salah satu istilah dalam dunia perkapal ferian setelah kita googling ternyata mu'alim itu adalah merupakan asisten nakoda kapal kalau keliru mohon dikoreksi ya guys oke kembali lagi ke kamar ABK atau kamar mu'alim yang kita tempati ini disini terdapat dua tempat tidur satu tempat tidur memiliki ranjang dan satunya lagi merupakan matras atau kasurnya saja tetapi lebihnya kita memiliki AC untuk biaya sewa kamar mu'alim ini sendiri sekitar 400 ribu rupiah tadi karena kita tidak nawar jadinya ya bayar 400 ribu rupiah tetapi mungkin kalau kita tawar-menawar barangkali bisa di bawah itu harganya tapi ya sudahlah ya ini untuk kenyamanan karena kita membawa anak kecil dan tentunya kami ingat kembali bahwa ini adalah kapal feri bukan di pasar umum melepak kira-kira seperti inilah review dari kamar ABK yang kami tempati dengan harga 400 ribu rupiah ini see you on the next video selamat menikmati